Intro Halo guys, selamat datang kembali di FAST Oke, jadi selanjutnya kita akan mainkan game Roblox lagi Di game All Star Tower Defense Dan di awal ini kita akan masuk ke salah satu, bukan salah satu sih Dua unit Star Pass terbaru di update kali ini guys Dan untuk sabar soalnya, kita langsung ada videonya Let's go boy Oke, kita sudah berada di dalam game All Star Tower Defense Dan seperti yang kalian tahu, di update kali ini Star Pass baru, eh Star Pass lagi All Star Tower Defense baru aja mengeluarkan Star Pass terbaru ya Yaitu Star Passnya itu Ada Mamang Majin Bu Dan juga Vegeta nih Ini bukan Vegeta doang ya Beda, ini kayak duo gitu sama si Goku Harusnya sih Oke, disini gue udah tier 1 Dan gue udah premium Star Pass juga Kita klaimannya langsung Nah, tuh ya Disini gue langsung dapet Bu Main Ini kenapa? Kok berdiri sih malah? Oke, kita dapet Majin Bu Kemudian kita klaim ini Tuh ya Dia duo guys Dia berduaan ya Yang satu Vegeta Yang satu Goku nih Tapi Goku nya agak nyamping coy Kayak di circle-in aja Ini kenapa? Gitu sih aja di luar Apa namanya? Di luar frame gitu loh Udah kayak gak ditemenin aja Oke Intinya duo Star Pass terbaru Unitnya itu Mamang Vegeta Goku Dan juga Majin Bu Ini duo sih Lucu sih unitnya sih Tunggu-tung Ini mana nih Goku gue nih Baik itu nih Kita kliknya Risen Risen Nah, ini dia Ada Mamang Super Goku Dan Super Vegu Nah, dia duo tuh ya Goku sama Vegu Duo tuh berduaan tuh Kita ekipannya langsung Nah, kemudian Disini ada Mamang Majin Bu Atau disini Bumain ya Oke, kita pake juga guys Majin Bu Dan juga Goku Tuh, lihat tuh Kalau kalian pake Goku ya Megita Ini berduaan juga coy Yang satu duduk Yang satu terbang anjir Oke lah At least terbang Cuman ini dari kasihan Yang dipotnya anjir Gak keliatan Didudukin sama si Goku Nah, ini Si Majin Bu Yang terbangnya disini Oke Kalau gitu Kita bakalan langsung aja lah ya Mencoba unit Star Pass Terbaru Kali ini guys Yang mana Star Pass Dragon Ball Bagus Atau tidak Oke, kalau gitu Kita bakalan langsung aja Infinite Mode Walaupun sebenernya Jujur guys Gue tuh Kayak kurang suka Sama unit Star Pass kali ini Si Fedita Goku Sama Jinbu ya Kenapa gue bilang Gak suka Karena Goku itu Variasinya Udah banyak banget Asli Variasinya tuh Udah banyak Ini ngapain Lu mau ikut training Anjir Gue mau training Pak Kayak Goku tuh Ada Sumpah Goku Ada SSJB Ada ini Ada itu Banyak banget Sampai ada Goku bocil Terus kan ada lagi Goku Gue sebenernya Agak mager Kayak Goku Terus gak ada yang lain Gitu ya Menurut lain Hp Overlord Anos Kayak apa Gitu ya Gue sebenernya Agak kecewa Kenapa Harus Goku lagi Ini Emang kehabisan ide Apa Gimana Ini unit Masih banyak Kenapa gak Super tangan Tumpah Guren Lagan Masukin Anti Spiral Gokil Dikasih STTGL Oke Pokoknya Kita bakalan Coba dulu At least Walaupun Goku lagi Goku lagi Seenggaknya Lu harus bagus Terus lah Kita kalo gitu Spawn dulu aja Apa sih Namanya Musuhnya Dan Ini Sumpah Dan B2 Tier 100 Nya juga Kayaknya gak mungkin M.U.I Kayaknya Goku Kenapa gak M.U.I Anjir Nanti Variasinya SSDB Juga Cuma Bedanya Berdua Anjir Efeknya Kamel Kame-ame-ame-ame-ame-h良 Ya kita Kita coba Goku dulu Do ya Masih Mamang Vegeta Efeknya Gimara Dia berdua Forengan Kah Kame-ame-ame-ra Lah Harusnya Ini Sebelah M.U.I Darah Masha Ketebelan V.W Hehehe Vegita Nonton Dgn Dgn VE Vegeta Ini Ikut Teleport Tapi Nonton ini gak jelas ya? guys ini gak jelas, ih gue kesel banget gue tampul 40 anir what the hell is this man? kaya yang ame ame nya si Goku si Vegeta nya nontonin kaya ya ya udah ya kami ame asono Goku, gue ngeliatin aja lah oke, ini untuk mamang Vegeta dan Goku yang mana damage awalnya 3,3k kemudian SPA nya 7 rasenya 40, dia ground unit dan ada elemental nya Holy oke, enak bet, Holy Gaming kalo gitu sekarang kita coba mamang ama Jinbu nya guys mamang Jinbu kayak gimana nih? sempat gue udah coba ngeliat kepala nya kenapa gitu ya dia wah dia kaya niup gitu ya niup musuhnya waaah dan demennya anir demennya kecil ya demennya kecil ya 2 unit ini kan what the hell man cuman gak tau sih, kita belum upgrade ya untuk saat ini sih mungkin masih kecil ya demennya 2,75k SPA nya 5 rangenya 40, dia ground unit juga dan dia elementarnya dark ya yang satu Holy, yang satu Dark cuman ini dari segi DPS kayaknya sama sih ya masih sama cuman bedanya nih si Vegeta lebih mahal coy ini bedanya kenapa Vegeta ini kayak irang sebelah gitu ya mukanya ya sebelahnya hitam, sebelahnya putih ya oke, kita upgrade dulu aja mamang Vegeta nya kita upgrade Vegeta dulu ya kita showcase mamang Vegeta dulu ya eh jangan, kita showcase dua-duanya ya langsung lah upgrade pertama nya itu butuh 5k buat upgrade nya mamang Vegeta kemudian damage nya jadi 20,9k range SPA masih sama oke, not bad upgrade 5k dan dia upgrade nya 3 kayaknya ini 3 upgrade gak sih, gue gak tau 3 apa 4 ya karena biasanya emang gitu ya unit-unit starpass pasti yang best nya atau yang pertama kali ini gitu pasti dia upgrade nya dikit nah nanti kalo udah di evolve dari tier 50 di tier 100 baru dia nanti upgrade nya bakalan banyak nih upgrade cap nya nah oke sekarang kita coba mamang Majin Bu Majin Bu ini buset 100k dia dia emang kayak gini ya unit-unit kayak kemarin juga kayak si Sasuke terus kayak si Shigaraki dia dia, biasanya versi mahalnya coy nah kalo yang ini versi murahnya nih kayak unit story nah ini 100k coy udah 100k upgrade nya dan yang ini nampaknya cuma 12,7k doang lagi what the hell is this man anjir gila tidak manuk akal nih tapi dia upgrade nya lebih banyak nih upgrade cap nya gue liat-liat ya tapi anjir 100k anjir 100k itu tetep aja coy walaupun level max juga gak worth it 100k buat upgrade damage segini oke, kita upgrade lagi aja deh kalo gitu ke upgrade selanjutnya upgrade kedua butuh 7k ya untuk mamang Vegeta dan juga Goku damag nya jadi 46,2k range SPA masih belum ada perubahan tuh lu liat tuh dia cuma upgrade nya 5k, 7k ini 100k anjir damag nya kenapa yang ini anjir gila men kita upgrade nya langsung kalo gitu dan kemudian untuk mamang Majin Bu di upgrade keduanya itu betul 150k damag nya 30,2k anjir what the hell men SPA nya juga ada perubahan lihat tuh ini udah habis hampir 150k ya eh bukan udah lebih anjir 250k maksud gue 250k hampir 250k damag nya masih gedean yang ini what the hell men oke kita upgrade lagi kalo gitu Vegeta soalnya belum ada pola sanganya masih belum berubah sejauh ini ya tapi pola sanganya gak berubah-ubah kenapa nih masalah iya efeknya gak ada lagi cuma begitu doang terus si Vegeta ngapain anjir nontonin doang Gokunya doang yang kerja oke kita upgrade lagi kalo gitu upgrade ketiga butuh 7k buat upgrade nya damag nya jadi 81,4k range SPA masih sama dan kemudian di mamang Majin Bu di upgrade ketiga nya itu butuh 200k buat upgrade nya damag nya jadi 57,7k range SPA masih belum ada perubahan juga oke dan ini di upgrade terakhir si Vegeta dan Goku ini ya berarti 4 upgrade ya 4 upgrade 4 upgrade butuh 12k buat upgrade nya damag nya jadi 141k range nya 90 naik dan puasanya Bu Bu menjadi final beam kita upgrade ini langsung dan update jadi Con Ao ini makin luas gue liat-liat nih ya range nya juga makin gede oke not bad tunggu gue nanti pengen coba kontrol lah kan ini kita pake 2 unit kalo di kontrol gimana anjir tunggu kita spawn dulu oh sekarang si Vegeta yang kredi aku punya nonton gak jelas anjir ya Allah ya Allah coja gue pengen taro deh gue pengen kontrol jadinya gimana nih kalo gue kontrol 2 unit jalannya yang satu jalan yang satu terbang coy kasihan banget weh sumpah ya Allah ini bukan showcase sama jadinya ngerosting gue ya oke tapi dari segi start oke lah not bad lah cuma modal 30k doang dapet damage segede ini loh oke not bad dan ini level 1 level mark nya ini oke sih buat unit story buat unit raid segala macem ini masih oke guys menurut gue guys si memang pedita ini ya gue pun gak terlalu berekspek banyak karena dia masih yang kayak starpass tier 1 tapi ini masih oke buat jadi story unit segala macem ya apalagi ini kalian mau level berapapun karakter kalian di ISTD kan starpass bisa diklaim gitu loh gak ada syarat-syarat segala macem jadi ini bagus banget nih apalagi buat yang pemula-pemula gitu kan oke sekarang kita coba ke majin gue dulu deh ke upgrade keempatnya butuh 200k buat upgrade nya damage nya jadi 97,7k range SP masih belum ada perubahan dan kemudian di upgrade kelimanya butuh 600k buat upgrade nya damage nya jadi 347k range nya nambah jadi 100 pasang nya berubah jadi menjadi main destructible kita upgrade langsung coy gue pengen ngeliat oke disini dia jadi circle space AOE yang lumayan gede guys ya gue pengen ngeliat dulu efeknya kayak gimana nih destructible sih oh begitu doang oke 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 tapi yang gue bingung ya kalo unit-unit lain tuh kayak yang si Sasuke kayak si si Garaki tuh kalo gak salah tuh kayak ada efeknya gitu loh apa sih nge-bleed atau nge-burn gitu ya ini enggak coy bener-bener mahal aja anjir lu bayangin 1.200.000 max upgrade damage nya cuma segini doang 37,7k gak langsung akal yaa berubah aduh yang ini mid sih si siapa namanya si majinbu menurut gue mid banget nah cuman kalo vegeta masih oke buat dipake cuman ini mid banget asli mid banget siapa nih majinbu yaa cuman gak tau nanti mungkin kalo udah tier 100 nya mungkin bakalan OP guys ya si majinbu dia bakalan jadi kitbu sih harusnya sih pas udah tier 100 nya ya oke sekarang kita coba buff dulu pake mamang kisuke uruhara kita liat damage nya jadi berapa coy buff damage mamang vegeta dan gogu jadi 496k rangenya jadi 108k dan untuk si yawe ini namanya majinbu deming nya jadi 1,21m kemudian range nya jadi 120k guys yaa oke not bad nah karena ini di buff cuman untuk ukuran 1,21m eh 1,2m unit ini mahal banget si majinbu mid dan kalo goku masih oke lah masih decent masih bisa dipake untuk si goku ya oke kita coba buff pake merlin lormagus boost range nya jadi 126 si vegeta dan majinbu 140 dan yap itulah dia untuk showcase unit starfast terbaru mamang goku dan Vegeta dan juga majinbu bikin pendapatkan tentang 2 unit ini bagus atau tidak worth itu tidak komentar di bawah oke makasih banget jangan lupa untuk subscribe dan sampai next video bye bye sub indo by broth3rmax terima kasih